Seorang perempuan yang masih di bawah umur berinisial SA menjadi korban Asusila. Pelaku berjumlah dua orang yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Pelaku tega melakukan perbuatan Asusila terhadap korban yang masih berusia sekitar 12 tahun. Kini kedua pelaku, yakni Darda dan Asmani, sudah ditangkap oleh aparat kepolisian. Informasi dihimpun penangkapan terhadap pelaku berawal dari laporan korban, di mana korban awalnya menceritakan perbuatan Asusila yang dilakukan oleh para pelaku kepada guru ngajinya. Lalu guru ngaji memberitahukan orang tua korban, selanjutnya membuat laporan resmi ke polisi. Ada pun perbuatan Asusila yang dilakukan para pelaku terjadi pada rentang waktu April hingga Mei 2022. Perbuatan Asusila kedua pelaku dilakukan dengan modus yang sama, yakni korban diajak masuk saat sedang bermain di depan rumah pelaku. Dari hasil interogasi petugas, diketahui bahwa perbuatan tersebut sudah berulang masing-masing tiga kali oleh pelaku. Kasat reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Deniz Arya Putra membenarkan adanya hal ini. Deniz menegaskan kedua tersangka bakal dijerat dengan Pasar 82 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun kurungan penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!